Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di rumah Rafiq. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita bisa memberikan jengah ataupun kita bisa memberikan jarak dalam CSS kita. Nah, bagaimana caranya? Kita buka langsung saja di Visual Studio Code kita. File, New File, langsung kita save saja teman-teman. File, Save As, kemudian kita arahkan ke tempat kita biasa menyimpan file HTML. Nah, di sini ya, langsung kita ketikkan misalnya, padding.html. Oke, langsung kita ketikkan, .html, kemudian HTML-nya, langsung kita ketik head, oke, kemudian title-nya, kemudian kita berikan judul misalnya adalah jaga jarak. Oke, ya, jaga jarak judulnya. Kemudian kita kasihkan body, kemudian kita tuliskan di sini, misalnya, di sini saya sudah memiliki gambar, ya, di sebelah kanan ini, ya, gambar emoticon menggunakan masker. Kita ketikkan di MGSRC, ya, MGSRC ya, seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, tentang bagaimana cara kita masukkan gambar ke dalam HTML-nya. Nah, ini misalnya kita block semua, ya, ctrl-a, atau misalnya kita block di sini, ctrl-a, kemudian copy, ya, kemudian masukkan di sebelah sini, ya. Yes, ini, kemudian kita turunkan saja, pakai view, Google WordPress, ya. Sekarang coba kita jalankan dulu di browser kita, open file, kemudian kita tadi di padding-nya, kemudian open with Google Chrome. Oke, ternyata dia buka yang baru, teman-teman. Oke, tidak masalah, ya, ini kita close saja. Ya, sudah buka satu, gini, ya, satu gambar, ya, satu gambar emoticon menggunakan masker, ya. Kita atur di sini, misalnya, ukurannya kita kecilkan, ya, biar tidak penuh. Misalnya kita kasih 200, kita coba. Oke, malah semakin besar. Kita kecilkan dulu, 150. Oke, sudah lumayan kecil, kita kecilkan lagi saja, 100, misalnya. Oke, 100, ya. Ini satu gambar, ya, teman-teman, ya. Kita copy lagi di sini, misalnya. Oke, jadi harusnya ada dua, dua gambar, ya. Dua gambar, satu, dua. Dua gambar emoticon. Nah, ini, teman-teman, rencananya kita berikan jarak, ya. Jadi, sesuai protokol yang disebutkan di aturan 3M, ya. Pakai masker, kemudian sering cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, ini belum menjaga jarak, teman-teman. Sudah pakai masker, sudah oke, ya. Pakai masker, ini juga pakai masker. Tapi kita perlu mengasih dan juga memberikan jarak pada dua emoticon ini. Caranya bagaimana? Ya, kita masukkan di head-nya. Oke, di head-nya kita kasihkan style dulu. Kemudian tipenya, text, CSS, oke. Kemudian kita kasihkan di jarak, ya. Ini kita masukkan style-nya untuk tag IMG, ya, teman-teman, ya. Kita masukkan, misalnya, IMG. Oke, ya, IMG. Kemudian pertama kita coba kasih border dulu, ya. Border itu garis, teman-teman, ya. Border. Border, 1, pixel, solid. Warnanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, coba kita refresh dulu. Oke. Si emoticon sudah punya border, ya. Jadi, setelah kita kasihkan di tag IMG ini, kemudian kita berikan border-nya, 1px, solid. Kemudian ini adalah warnanya. Nah, ini besarnya garis bisa kita atur. Lalu, misalnya, kita kasihkan 5, ya. Kita juga refresh, maka dia semakin besar. Coba kita naikkan lagi, misalnya, 10, gitu. Apakah besar? Nah, dia semakin, semakin membesar. Oke, ya, itu yang ukurannya. Dari PX, gitu. Ini bisa juga kita ganti, ya. Misalnya, tadi kan solid, ya. Solid. Kemudian kita bisa kasihkan, misalnya, dotet, ya. Dia akan titik-titik. Nah, bentuknya polkartet, ya. Bundar, 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 bundar. Nah, kita kembalikan saja tadi yang ke solid. Nah, yang belakang ini adalah warnanya, ya. Kita kejauhan saja, biar tidak terlalu besar. Fresh, ya. Oke. Kemudian ini adalah warnanya, ya. Warnanya hitam. Kemudian, dia melingkupi dari gambar si emoticon yang sudah pakai masker, ya. Kemudian kita, rencananya, akan memberikan jarak, ya. Jadi, antara satu gambar dengan yang lainnya, ini punya jarak. Nah, caranya bagaimana? Kita enter di sini. Kemudian kita kasihkan margin, ya. Margin. Misalnya, kita kasihkan marginnya 10 piksel. Ya, kita coba refresh dulu. Nah, dia semakin besar, ya. 10 piksel itu membacanya kalau misalnya margin, ini artinya 10 piksel dari atas, 10 piksel dari kanan, 10 piksel dari bawah, 10 piksel dari kiri, gitu ya. Kita juga, sebenarnya, kalau misalnya kita menulis 10px seperti ini, sebenarnya sama dengan seperti ini tulisnya, teman-teman. 10 piksel, 10 piksel, 10 piksel. Ini hasilnya sama. Oke, ya, sama, ya. Nah, ini kita bisa atur. 10 ini adalah dari atas, ya, teman-teman, ya. Ini dari atas 10px. Coba kita perbesar lagi. Misalnya, 50 piksel, harusnya dia turun, kan, ya. Harusnya dia turun. Sebelumnya 10 piksel, kemudian kita naikkan, yang di margin depan ini menjadi 50 piksel. Harusnya dia turun, kan, ya. Kita coba refresh dulu. Oke, dia sudah turun. Benar, ya, berarti, ya. Jadi, 50 ini adalah jarak dari bagian atas, ya. Jadi, lokasinya IMD ini, kemudian dia memberikan margin, ya. Memberikan batas dengan area yang lainnya. 50px dari atas, ya. Itu yang depan, ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, ya. Atas, kanan, bawah, kiri, ya. Atas, kanan, bawah, kiri. Oke, ya. Kemudian, misalnya, tadi kan yang atas, kan, ya. 50 piksel. Coba sekarang yang bagian kanan kita naikkan. Oke, tadi 10 piksel. Kita coba memberikan 100 piksel. Apakah dia semakin melebar? Oke, betul, ya. Berarti, ya. Dia semakin melebar dengan jarak 100 piksel, ya. Jadi, sebelah kanannya ini 100 piksel. Kemudian, misalnya, ini kita bagian bawah, ya. Jadi, 50 ini, ya. Kemudian, 100 bagian sini. Kemudian, 10 itu bagian bawah. Misalnya, kita pilihkan 30, misalnya. 30 bagian bawah. Tidak kelihatan, karena memang bagian bawahnya tidak ada area tak yang lain, ya. Jadi, tidak kelihatan batasnya. Kemudian, yang terakhir ini, yang 10px ini adalah bagian kiri. Misalnya, kita berikan 20 piksel. Maka, dia harusnya ke samping kanan, kan, ya. Harusnya dia ke kanan. Kita coba refresh. Nah, dia ke kanan. Walaupun sedikit, tapi dia geser ke kanan, ya. Jadi, 50 ini, ya. Ini kan 50 piksel, ya. 50 piksel, dia adalah jarak dari atas, ya. Kemudian, 100 piksel, ini jarak dari kanan, ya. Dari kanan. Kemudian, 30 piksel ini, itu jarak dari bawah. Kemudian, 20 piksel ini, dia adalah jarak dari kiri, ya. Jadi, sudah kelihatan, ya, teman-teman, ya. Sudah kelihatan ini, ya. Si emoticon yang satu ini. Dengan emoticon yang kedua, sudah ada jaraknya, ya. Jadi, jaraknya dari atas, 50 piksel. Dari kanan, 100 piksel. Dari bawah, 30 piksel. Dari kiri, 20 piksel. Nah, itu yang namanya margin, ya, teman-teman, ya. Kemudian, kalau kita lihat, di sini kan kasihan, ya, si emoticonnya, ya. Dia terkungkung, ya. Jadi, persegi yang ada di luar di emoticon ini, ternyata terlalu mepet, ya, teman-teman, ya. Coba kita berikan renggang sedikit, gitu. Misalnya, kita tulis mud padding, ya. Padding, kita tulis, misalnya, 20 piksel. Kita coba refresh. Oke, dia semakin lebar. Jadi, jaraknya dari atas, 20 piksel. Dari kanan, 20 piksel. Dari bawah, 10 piksel. Dari kiri, 10 piksel, ya. Dan ini di dalamnya, dari si tab IMG, ya. Nah, penulisan 20 piksel ini, sebenarnya, bisa juga ditulis seperti ini. 20 piksel, 20 piksel, 20 piksel, ya. Kita coba refresh, hasilnya, harusnya sama. Oke, ya, sama, ya. 20 piksel, 20 piksel, 20 piksel, 20 piksel. Misalnya, kita turunkan, ya. Tadi 20 piksel, misalnya. Kita naikkan menjadi... Kita naikkan menjadi 50 piksel. Kita coba refresh, harusnya dia yang bagian atas ini ke bawah, ya. Coba kita refresh. Oke, dia turun ke bawah. Karena yang tadinya 20 piksel, dia diperlebar lagi, ya. Menjadi 50 piksel, ya. 50 piksel, oke. Kita coba yang sebelah kanan 20 piksel. Kita biarkan yang sebelah bawah, yang 20 piksel ini, kita naikkan juga menjadi 50 piksel. Dia harusnya turun, ya. Jadi, si posisi emotikonnya ini tetap di tengah, tapi garisnya ini akan turun. Coba kita refresh. Oke, betul, ya. Jadi, dari atas 50 piksel, dari bawah 50 piksel, dari kanan 20 piksel, dari kiri 20 piksel. Nah, siapa yang menjalankannya? Perintah padding, ya. Padding untuk mengurusi bagian dalam. Ya, sedangkan margin, ya. Margin itu untuk mengurusi bagian luar, ya. Bagian luar dari atas 50 piksel, ini. 50 piksel. Dari kanan 100 piksel. Ini 100 piksel. Kemudian dari bawah 30 piksel. Dari kiri 20 piksel. Nah, itu dia penjelasan tentang border, ya. Kita ulangi lagi. Border itu mengatur garis ini, teman-teman. Ya, garis ini. Ini juga garis, ya. Dia diatur oleh si border, ya. Dengan ketebalan berapa? 5 piksel. Bentuknya seperti apa? Solid, ya. Solid, ya. Jadi, penuh, gitu, kan. Penuh. Kemudian, warnanya apa? Ini, ya. Warnanya ini. Crash. Tiga-nya bentuknya. Jumlahnya 6 kali. Nah, itu adalah warna dari si bordernya. Oke, kemudian si margin. Ya, margin ini. Berperan dalam memberikan jarak, ya. Jarak antar tak, ya. Jadi, si gambar ini, dia akan punya jarak dari atas ini, ya. Di luar garis, ya, teman-teman, ya. Di luar garis ini. Di luar area garis ini. Dari atas 50 piksel. Dari kanan, ya. Nah, ini 100 piksel. Bawahnya 30 piksel. Kemudian, bagian kiri 20 piksel. Ini peran dari si margin, ya. Untuk mengatur dengan area yang lainnya. Lanjut. Kemudian, kepada si padding. Padding ini untuk mengatur bagian dalam tak, ya, teman-teman, ya. Bagian dalam garis, ya. Bagian dalam garis. Jadi, 50 piksel dari atas, 20 piksel dari kanan, 50 piksel dari bawah, dan 20 piksel dari kiri, ya. Jadi, dia sudah kelihatan, teman-teman. Jadi, si emoticon yang berpakai masker ini. Kemudian, dengan emoticon yang pakai masker ini juga sudah ada jarak, ya. Walaupun tidak 1 meter, tapi sudah memberikan jarak, ya. Sesuai protokol pemerintah. Pakai masker. Kemudian, jaga jarak. Nah, itu dia penjelasan kita tentang border, margin, dan juga padding. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.